Hingga saat ini, semua pabrik di Mukomuko masih membeli tandan buah segar, TBS, kelapa sawit dengan harga dibawah aturan yang ditetapkan tim perumus yakni paling rendah Rp1.845 per kilogram. Kalau berdasarkan data dari tim perumus harga komoditi perkebunan Bengkulu, semua pabrik membeli sawit lebih rendah dibandingkan harga ketetapan tim tersebut, kata Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Mary Marlina dalam keterangannya di Mukomuko. Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022, Dinas Pertanian Mukomuko sampai saat ini masih merujuk pada harga ketetapan tim perumus harga komoditi perkebunan Bengkulu yang bulan Juni tahun 2022 karena belum ada penetapan harga bulan Juli tahun 2022. Berdasarkan data terkait, tim perumus harga komoditi perkebunan Provinsi Bengkulu menetapkan harga pembelian buah sawit di tingkat pabrik terendah Rp1.666 per kilo dan harga tertinggi Rp2.219 per kilo. Dari harga tersebut pabrik diberikan toleransi membeli sawit petani sebesar Rp1.845 PERKI LOGRAM, sedangkan harga pembelian tandan buah segar, TBS, kelapa sawit tertinggi di daerah ini sebesar Rp1.100 per kilogram di PT Gajah Sakti Sawit dan terendah sebesar Rp830 di PT Surya Andalan Prima Tama. Mary mengatakan, kemungkinan pabrik masih membeli buah sawit lebih murah sebab penjualan minyak mentah kelapa sawit atau CPO yang keluar sangat terbatas. Dengan alasan ini, pabrik berspekulasi membeli sawit dengan harga rendah karena saat ini pabrik lebih banyak menyimpan CPO daripada menjual keluar daerah ini. Selanjutnya, pabrik menunggu kebijakan dari pemerintah pusat melakukan ekspor CPO karena saat ini CPO yang ada hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ia menjelaskan, harga sawit di PT Bumi Mentari Karya sebesar Rp1.080 per kilo, harga sawit di PT Karya Sawit Indomas sebesar Rp1.020 per kilo, harga sawit di PT Muko-Muko Indah Lestari sebesar Rp1.040 per kilo, harga sawit di PT Daria Dharma Pratama sebesar Rp1.040 PERKI LOGRAM. Sekian harga sawit untuk tanggal 18 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.